yang kedua takbiratul ikhram di awal solat takbiratul ikhram di awal solat ini rukun yang kedua apa itu takbiratul ikhram? mengucapkan Allahu Akbar apa nama takbir yang pertama? namanya takbiratul ikhram boleh tidak kita mengganti dengan lafad yang lain? selain Allahu Akbar kita ucapkan Alhamdulillah boleh tak tidak? tidak sah apa? tidak sah berarti hanya boleh apa? dengan ucapan Allahu Akbar karena Rasulullah SAW katakan kepada seorang laki-laki yang solat dengan buruk idha kumta ilas solat fakabbir jika engkau hendak solat maka bertakbirlah berarti Rasulullah SAW perintahkan apa? fakabbir berarti yang diperintahkan takbir dan sabda Nabi SAW tahrimuha atakbir wa tahliluha assalam yang mengharamkannya dari yang membatalkan adalah ucapan takbir dan yang menghalalkannya yang ini penutupannya adalah apa? penutupan solat apa? sa-salam kenapa dikatakan takbiratul ikhram? kenapa dikatakan takbiratul ikhram? karena ketika seseorang memulai solatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar berarti dia diharamkan artinya dia dilarang untuk melakukan hal-hal yang bukan termasuk perbuatan solat contohnya apa? makan minum berbicara ya ini bukan perbuatan perbuatan solat berarti ketika seseorang sudah Allahu Akbar terlarang dia untuk melakukan hal-hal yang bukan perbuatan solat makanya dikatakan takbiratul ikhram diharamkan dilarang baginya untuk melakukan hal-hal yang bukan perbuatan solat wa tahliluha dan dia dihalalkan boleh kembali untuk melakukan yang tadi terlarang ketika solat kapan? ketika dia telah mengucapkan sah salam pertanda selesai solatnya bisa dipahami? jadi rukun yang kedua apa? takbiratul ikhram di awal solat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyafil amin al-musalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at muslimin dan muslimat mulia kala Allah subhanahu wa ta'ala ayasan al-najya pasaman barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu mahat al-afaf ayasan al-najya pasaman barat alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar yang kita memang ada bantuan tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar maka oleh kena itu kita mengajak pemirsaan belakang Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kirimkan wakaf dan donasi anda ke nomor kening yang tertera di layar kaca anda terima kasih banyak wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh la yasm'u alaikum warahmatullahi wabarakatuh la yasm'u alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat selamat